selamat pagi semua teman-temanku di serabutan channel dimanapun berada semoga selalu kabar baik yang saya harapkan untuk kondisi teman-teman semuanya seperti itu harapannya baik untuk kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin jarang bahkan nyaris tidak ada yang membahas di YouTube ya tentunya tetap kontennya kelas d-amplifier dan smps pastinya nah untuk kebutuhan power amplifier banyak beraneka ragam dan cara kita merakitnya dari satu channel dalam satu box dua channel tiga channel empat channel bahkan ada yang include lima channel dalam satu box untuk kelas d-amplifier sendiri hal sebacam itu pastinya tidak begitu asing ya dan sangat masuk akal untuk dilakukan karena memang kelas d-amplifier sendiri itu identik dengan rangkaian yang sangat simpel dan minimalis tetapi memiliki tenaga yang luar biasa namun pada kenyataannya ya pastinya kelas d-amplifier itu tidak sama dengan amplifier amplifier kelas lain dalam segi sistem kerja bahkan tentang cara penanganannya nah kalau amplifier dua channel biasanya memang jarang sekali ya kita telah temukan kondisi atau gejala-gejala yang mungkin tidak normal karena kelas d-amplifier itu merupakan amplifier dengan topologi sistem switching amplifier yang pastinya basicnya itu merupakan apa namanya si tim kerja dari modulasi PWM beda halnya dengan ke kelas-kelas amplifier yang lain yang mana semua amplifier itu biasanya non-kelas D ya itu sistemnya penguatan biasa penguatan setingkat demi setingkat jadi yang dikuatkan itu memang tetap berbentuk modulasi suara yang dikuatkan setingkat demi setingkat sedangkan pelaga pada kelas d-amplifier sendiri itu beda teman-teman ya sistemnya dia adalah modulasi suara yang dikonversi menjadi sebuah frekuensi PWM dan disitu dilakukan pencacahan dan sebagainya sehingga pada akhirnya pada output itu akhirnya terjadi atau ada penguatan power amplifier yang sangat besar seperti itu nah kita fokuskan saja pada ini pada topik kali ini yaitu pemasangan atau perakitan amplifier 3 channel atau 4 channel dan seterusnya yang mana kemungkinan teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda saat membuat sebuah power amplifier dua channel mungkin aman-aman saja tetapi jika menggunakan lebih dari dua channel dalam satu box biasanya timbul gejala-gejala yang meskipun hal ini tidak mesti Hai biasanya terjadi ada suara noise atau suara jangkrik saat dinyalakan pada channel satu pada channel dua mungkin ada intervensi suara atau mempengaruhi suara pada channel yang lain berdua suara nyamuk dan sebagainya dan itu memang identiknya dengan kelas d-amplifier karena memang sekali lagi amplifier itu ibaratnya adalah amplifier atau penguat suara dengan topologi frekuensi radio seperti itu bisa dikatakan seperti itu karena menggunakan sistem modulasi PWM nah banyak ya teman-teman yang mungkin belum paham jika teman-teman mendapatkan atau merakit itu tiba-tiba empat channel ada suara aneh ada suara nyamuk terus ada suara noise sedikit atau banyak dan sebagainya itu memang kemungkinan terjadinya sebuah gangguan frekuensi dari satu yang digunakan mengganggu pada channel-channel amplifier yang lain nah jadi ada potensi pada kelas D itu masing-masing power amplifier itu mengintervensi power-power yang lain saat digunakan bersama-sama meskipun tidak semuanya ya rata-rata kalau dua channel itu aman-aman saja tetapi ada kalanya tiga channel empat channel dan seterusnya itu terjadi gangguan seperti itu oleh karena itu kita akan bagikan sebuah tips cara meng-sinkronkan beberapa rangkaian amplifier yang digunakan itu sehingga sama-sama bekerja dengan normal tanpa adanya intervensi dari masing-masing channel itu sendiri jadi teman-teman silahkan disimak ini pelajaran yang mungkin sangat penting yang sehingga amplifier kita itu bisa bekerja normal dan ini sekali lagi perlu digarisbawahi ini bukan sebuah kekurangan ya bukan sebuah kekurangan karena apapun itu pasti ada sistem-sistem yang harus dipatuhi sebaik rangkaian apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya jadi ini perlu digarisbawahi ini bukan sebuah kekurangan tetapi merupakan langkah-langkah yang memang harus diterapkan jika memang dibutuhkan seperti itu Oke jadi disini bisa kita lihat teman-teman ya Nah jika kita lihat ini untuk SMPS nya ini menggunakan 5000 watt PFC kemudian untuk power amplifier nya kita menggunakan empat channel D2000 Tiger seperti ini ya jadi ada pro adalah proyek yang kedua dari kemarin pernah kita juga membuatnya dan sekarang kita akan mencoba untuk mensinkronkan menambahkan sebuah jalur rangkaian yang dinamakan sebuah sinkronisasi jadi masing-masing tujuannya masing-masing channel itu keempat channel ini kita sinkronkan sedemikian rupa dimana tujuannya yaitu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan adanya intervensi gangguan pada tiap-tiap channel pada power satu dengan yang lainnya dari sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa menebat bahkan mungkin teman-teman ada yang mengalami ini dan mungkin belum ada solusi ya Nah kita bisa lihat kita sudah menambahkan disini teman-teman ini adalah jalur sinkronisasi nya jadi keempat channel ini kita kasih sebuah jalur perkabelan menambahkan sebuah kabel nanti kita akan perlihatkan skema nya pastinya teman-teman akan paham bagaimana cara merakitnya jadi sinkron itu kita akan menambahkan sebuah jalur di output komparator yaitu pin 6 ini ya pin 6 ya jadi output dari komparator IC 071 itu adalah pin 6 yang menuju ke level shifter ya transistornya ini 5401 dan disitu biasanya setiap power class D itu ada sebuah resistor satu kilo ya jadi resistor tersebut disini ya kita modifikasi dengan menambahkan dua resistor satu kilo yang di seri seperti ini teman-teman bisa kita lihat nah itu dia ini dia kemudian pada sambungan atau tab tengah dari resistor yang kita seri itu kita kasih eh resistor 10 kilo ya jadi masing-masing power itu kita bikin seperti ini yang awalnya resistornya satu kilo kita kasih dua resistor kemudian bagian tengahnya kita kasih resistor lagi dan kebetulan ini sudah saya bungkus dengan langsung bakar untuk keamanan ini nilainya 10 kilo teman-teman jadi tiap-tiap power kita bikin seperti itu nah ini resistornya ada di dalamnya sama untuk channel kedua sama dan channel ketiga nah bisa kita lihat ini dia ini kelihatan resistornya kemudian ujung dari resistor 10 kilo ini kita satukan seperti ini nah ini mungkin ya bisa juga nantinya berfungsi sebagai yang mungkin ya mungkin teman-teman kadang-kadang menemukan kalau meraki tiga channel lebih ya dua channel lebih kadang-kadang salah satu power mungkin ada yang mengalami kerusakan tiba-tiba rusak padahal dilihat cek tidak ada komponen-komponen rangkaian yang bermasalah tiba-tiba mesti mosfet rusak seumpama mungkin itu bisa terjadi karena gangguan intervensi Oleh karena itu tujuannya kita menggunakan kita pasang rangkaian sinkronisasi ini menyinkronkannya dengan rangkaian yang seperti saya sebutkan barusan nah untuk skemanya seperti ini teman-teman nah caranya seperti ini teman-teman jadi rangkaian sinkronisasi ini adalah rangkaian yang memang dibuat oleh Pak Kartino surdipo untuk mensiasati adanya permasalahan-permasalahan yang yang sudah saya sampaikan di depan nah pada kelas D amplifier itu sendiri biasanya yang non-ucd pastinya yang non-ucd half brick non-ucd jadi bisa kita lihat di sini teman-teman bawasannya jalurnya itu teman-teman seperti ini misalnya ya ada R109 dan R63 biasanya ya teman-teman pada R ini hanya menggunakan satu resistor satu kilo biasanya ya jadi jika kita akan memasangkan kabel atau rangkaian sinkroni kita cabut resistor itu kemudian kita pasang dua resistor kembar dengan nilai yang sama yaitu satu kilo antara output pin 6 dari 071 menuju ke basis level shifter yang level shifter 2N5401 dan pada tip tengahnya ya itu adalah jalur sinkronnya nanti ya bisa kita lihat di sini nah dia terhubung dengan resistor 10 kilo yang mana ini keempat ini ya ini ada contoh empat channel yang akan kita sinkronkan jadi tiap-tiap channel itu kita buat seperti ini teman-teman nah ini dia satu kilo satu kilo bisa dilihat seperti yang tadi pada apa video di awal jadi resistornya kita seri kemudian pada tengahnya kita kasih kabel yang menuju resistor 10 kilo yang mana ujung resistor ini ini nantinya akan terhubung dengan resistor yang menuju ke jalur sinkron tiap-tiap channel ini bisa dilihat bisa dilihat ya jadi kalau seumpamanya lah sebentar 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 nah ini dia teman-teman Hai jadi seperti ini nah ini bisa kita lihat tiap-tiap tiap 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 power itu kita ubah seperti yang tadi sampaikan nah ini bisa kita lihat jadi keduanya keempat channel ini sama-sama menuju resistor 10 kilo dikasih 10 kilo dan pada ujungnya itu bisa disatukan seperti ini teman-teman nah bisa kita lihat kan nah ini mungkin jadi seperti ini nah seperti itu sekiranya ini mudah sekali teman-teman ya untuk dipahami jadi sama sekali tidak ada penambahan yang lain-lain hanya nanti ujung dari masing-masing sinkron tiap-tiap channelnya itu kita samsatukan saja seperti ini nah ini dia seperti ini teman-teman sangat mudah sekali dan jika dilihat bentuk simulasinya Pak Kartino itu seperti ini jadi nampak pada frekuensi PWM itu eh bentuk sinyalnya tuh bagus sama-sama saat bekerja dia atau mulus seperti ini ya bisa kita lihat bentuk frekuensi PWM nya kemudian apalagi bentar 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 sebentar sebentar saya kira sudah enggak ada yang sudah enggak ada jadi itu ya untuk cara pemasangannya teman-teman sangat mudah sekali intinya disini saja yang kita modifikasi nanti ya setelahnya kita cabut dan kasih dua resistor nah sangat mudah sekali teman-teman dan penerapannya seperti ini secara keseluruhannya seperti ini nih itu dia tiap-tiap channelnya seperti inilah umpamanya satu channel satu channel dua channel tiga dan terus nah yang empat dibawahnya ini seperti itu teman-teman jadi cara ini nantinya bisa bisa juga sebagai antisipasi untuk apa namanya untuk Hai mungkin menjaga dari adanya osilasi juga khususnya untuk gangguan-gangguan frekuensi antar tiap-tiap power yang digunakan saya kira seperti itu ya teman-teman ya sudah dipahami sekiranya mudah sekali seperti itu dan akhirnya mungkin itu saja untuk video kali ini semoga ini sangat bermanfaat dan mungkin dibutuhkan oleh teman-teman ya yang ingin merakit tiga channel atau empat channel power amplifier sekaligus Oke kita coba saja seperti ini dengan harapan Polo ini akan bisa bekerja lebih baik lagi Hai 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 Terima kasih telah menonton